Pasukan Pertahanan Israel atau IDF digangku oleh perusuh di markasnya jelang operasi ke Lebanon. Pengunjuk rasa ini mengenakan seragam IDF, topeng, dan membawa senjata api. Pengabungan markas IDF ini terjadi dalam aksi demonstrasi pada Senin 29 Juli, diduga perusuh ini adalah kelompok yang datang atas seruan anggota DPR Israel, Tali Gottlieb. Sebelumnya, Gottlieb di media sosial X telah menyinggung adanya tentara Israel yang ditangkap karena diduga menganiaya seorang warga Palestina di pusat penahanan Taiman. Tentara itu diintrogasi di wilayah Beitlit. Ia pun meminta para pengikutnya untuk datang ke markas IDF. Pengunjuk rasa kemudian berbondong-bondong datang ke sana untuk memprotes tindakan introgasi terhadap tentara tersebut. Para aktivis dan pria bertopeng yang datang diperkirakan hingga 1.200 orang dan seluruhnya membawa senjata api. Kepala IDF legend Herzi Halefi pun menyebut aksi unjuk rasa yang dilakukan perusuh ini sangat membahayakan militer Israel. IDF mengatakan kedatangan perusuh ini sebagai upaya memerangi IDF. Menurut IDF, kerusuhan di markas ini juga merupakan gangguan besar bagi para tentara Israel. Halefi bahkan dilaporkan harus menghentikan diskusi penting mengenai serangan Israel demi menangani para perusuh di markas IDF ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.